Lagi di Writer's Talk edisi ketiga, kemarin kita ngobrol-ngobrol sama Asma Nadia dan hari ini kita sudah kedatangan bintang tamu, yeay! Halo, teh! Hai, suara aman, kedengeran? Kedengeran? Bagus! Ini episode ketiga, dua episode kemarin itu sambil trial and error sekarang kayaknya udah lebih ngerti nih gue sama si Instagram live ini agak ribet ternyata ya Bagus juga gue baru request hari ini ya Iya, kemarin ikan Natasha sama Asma Nadia jadi kelinci percobaan Jadi teman-teman, disclaimer dulu nanti ketika menjelang setengah jam videonya harus gue cut dulu, disconnect, kemudian kita start new session karena kalau lebih dari setengah jam gak bisa di-save, harus gue screen record ketika gue upload jadi videonya kurang bagus So, how are you, teh? I'm good, thank you. Kamu juga gimana? Sekeluarga? Baik, aman-aman. Udah berapa lama self-isolation di rumah? Wah, gue gak ngitung, Nes. Karena sebelum ini pun gue udah self-isolation berhubung ada satu manuskrip yang sedang gue kerjain Jadi hidup gue gak terlalu banyak berubah sih Anyway ya Iya, anyway gak berubah ya Karena kalau gue kebetulan satu hari sebelum yang hari Senin weekend Dua weekend yang lalu tuh masih ada job gitu hari Minggunya Jadi pas mulai ngitungnya Senin Jadi hari ini nih dua minggu full di rumah dan ternyata lumayan challenging ya diam di rumah itu ya Kamu extrovert atau introvert? Sebenernya introvert, cuma kayak pengen ngeliat pemandangan yang berbeda gitu Iya, 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 gua ngerti banget Gua ngerti banget Gua tuh, gua introvert yang senang keluar Introvert yang senang keluar Iya, iya, iya Bukan untuk orang, tapi lebih kayak misalnya ngeliat pasar For yourself, iya, iya, iya Nyetir gitu Menghibur panca indera ya Yes, ya ada di Lagi ngerjain apa teh sekarang? Buku baru? Sambungannya sih itu kemarin? Atau gimana? Wah, ini sebenernya masih dirahasiakan sih Oh yaudah, jangan, jangan Gak ada hubungannya dengan yang kemarin-kemarin Oke, oke, oke Cuma memang di periode si self-isolation ini Gua banyak insight juga sih Ada rasa keren menantang diri sendiri untuk mengerjakan beberapa manuskrip sekaligus dalam satu tahun Yang mana itu gak pernah gua lakukan sebelumnya Jadi kita lihat Anggaplah ini adalah masa mengerami telur ya Iya, iya, iya Kondisi mungkin bisa panjang banget Jadi mudah-mudahan tahun depan Misalnya tau-tau What? Keluar dua judul, tiga judul Oke, let's start with that Karena gini, in theory Sebenernya isolasi ini adalah waktu yang Karena banyak diem ya Waktu yang bisa dimanfaatkan buat penulis untuk menulis Tapi kenyataannya, for me personally Kok moodnya gak enak ya? Memang Kayak, it's so grim gitu Kayak so many bad things happening Yang kayak creative juice-nya kayak kering gitu Gimana? How do you cope? I mean, gimana tetap disiplin untuk menulis di tengah situasi yang lagi kayak gini gitu Oke, ini sebenernya Oke, gue bongkar sedikit ya Ini pekerjaan yang di-hire oleh pihak ketiga Jadi ini memang Oke, 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 oke Gue punya deadline yang sangat ketat disini Tapi Ini mengajarkan gue satu hal Kalau misalnya ini proyek gue pribadi Barangkali gue akan bernegosiasi ya Dengan diri gue sendiri Oke, gue gak akan Gak nulis hari ini Karena So many important news di luar sana yang pengen gue ikutin gitu kan Iya Nah, tapi dengan kondisi ini Gue gak punya pilihan Gue harus Terus menulis Dan Itu berat banget Terutama ketika Kondisi yang sekarang lagi terskalasi ya Gue pengen tahu Berapa orang yang kena covid lah Apa segala macem gitu kan Iya Tapi gue harus Terus menulis Nah, untungnya Untungnya Gue sudah sedikit terbiasa dengan hal itu Karena ketika gue sedang Istilahnya gini Gue bikin kontrak dengan sebuah Sebuah ide Gitu Ketika gue udah bikin kontrak Gue biasanya udah langsung menentukan dari awal Deadline gue kapan Dan gue berusaha Semaksimal mungkin Untuk stick to that deadline Jadi gue bikin Kontrak dengan diri gue sendiri Dan kadang-kadang gue libatkan juga suami gue Supaya Apa ya Kayak ada punya ikatan Terhadap pihak lain gitu Jadi gue suka bikin Tanda tangan kontrak bersama gitu Nah, serius? Ada tanda tangannya segala? Ada Ada Wow Capak produser gitu kan Jadi Gue bikin Gue bikin satu tanggal Dimana oke Tanggal sekian Gue akan Menyelesaikan draft pertama gue Gitu Oke Dan so far So far selama Udah berapa buku ya Udah 4 buku terakhir kali Kondisinya seperti itu Dan gue bisa memenuhi Walaupun memang selalu ada pergeseran Barang 10% Dari 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 Jadwal Iya Tapi gue bayangkan Kalau tidak ada itu Kalau tidak ada itu Wah Gue gak bisa Bayangkan betapa Molornya itu Kerjaan gitu Ada Ada secara Lebih praktikal Untuk orang-orang Yang mungkin Katakanlah Gak ada Life partner Yang bisa Dijadikan Kontrak itu Ada Ada cara lain gak Untuk melakukan ini Pernah gue lakukan lewat blog Jadi gue umumkan Gue bikin blog khusus Ketika gue nusupraku kertas Ketika gue nusupraku kertas Gue bikin blog Yang menceritakan Perjalanan kreatif gue Dan gue bertekad Disana Gue bilang ke Pembaca blog Bahwa gue akan Menyelesaikan novel ini Dalam waktu 55 hari Oh Jadi bikin janji Ke orang ya Bikin janji ke orang Bikin janji ke orang Dan ini selalu gue tekankan Tiap kali gue bikin workshop Karena apa? Deadline itu Itu kan sesuatu Yang mengerikan Bagi banyak orang Tapi sebenarnya Menurut gue Deadline itu adalah Hadiah terbesar Untuk seorang penulis Dan lo harus manfaatkan Hadiah itu gitu Dia bisa menjadi Hadiah dan kutukan Tapi kalau misalnya Lo bisa mengubah itu Menjadi sebuah hadiah Dialah kunci utama Seorang penulis Bisa menyelesaikan Tugasnya tepat waktu Dan Sebenarnya masalahnya Bukan tepat waktu aja Nes Tapi dalam proses kita Berusaha menyelesaikan Dengan tepat waktu Kita akan Runtuh tuh Semua excuse Yang namanya Gak ada mood Gak ada inspirasi Gue terdistraksi Blah 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 Itu akan runtuh semua Karena lo punya deadline Dan dalam deadline itu Kan kita tahu ya Power of kepepet Kita akan selalu Menemukan cara-cara Cara-cara kreatif Untuk menembus Kesulitan kita Oke Oke Jadi Berarti di rumah tuh Kayak Karena Kita masuk ke topik Melatih disiplin It's very interesting Karena Kita tahu Buku-bukunya Teddy Setebel apa Gitu ya Jadi Ada gak sih Kayak Pengkondisian Even di rumah ya Pengkondisian tertentu Kayak Harus ada Di kuping Harus ada Musik tertentu Atau Pencahayaan tertentu Ada kayak gitu-gitunya gak sih Atau jam tertentu Misalnya Oke Kalau jam Gue tunis Udah segala macem jam Gue coba ya Loku Jaman masih Jaman masih bujangan Gue hidup kayak kalong Kok kayak kalong sih Kalong bahasa Sunda ya Kayak Kayak Kelowat Ya itulah Kelowat Iya kalong Iya lah Orang paham Gue hidup kebalik Gue hidup kebalik Gue mulai nulis Dari jam 8 malam Sampai jam 4 pagi Gitu Oke Begitu gue punya anak Hidup gue langsung Jumpalitan Itu gak bisa pagi Gue praktekan Akhirnya ketika gue punya anak Gue menulis Kapan saja gue bisa Yang artinya Itu bisa Gue pernah nulis Petir Gue inget banget Supernova Petir Itu gue tulis Satu tangan gue Megang Sikinan Lagi gue susulin Satu tangan kanan Ngetik Jadi Itu yang terjadi Seperti itu Lalu ketika gelombang Gue mencoba Anak-anak ngelai sekolah kan Gue mencoba menulis subuh Gue bangun jam 3 Gue nulis Sampai anak-anak Udah mau berangkat sekolah Begitu Gue tidur bentar Gue terusin lagi Jadi dengan harapan Energinya belum terkuras Untuk nyiapin anak-anak gitu ya Betul Betul Sekarang gue nulis pagi hari Karena anak-anak udah lebih besar Mereka udah lebih bisa mandiri Nyiapin dirinya sendiri Gue nulis pagi Dan gue selalu mandi Ya sebetulnya Gue selalu mandi Karena gue merasa bahwa Walaupun ini pekerjaan di rumah Gue harus bikin mindset Bahwa ini adalah Sama kayak orang pergi ke kantor Gue harus Menghargai dan respect pekerjaan gue Jadi Agak-agak lebay sih Gue kalo Mandi Pake parfum Kayak mau pergi Gitu ya Kayak mau pergi kerja gitu ya Iya Walaupun baju gue sih Biasa-biasa aja Menarik Dan sebagainya Enggak Tapi Gue berusaha Apa ya Menghargai Honor my work gitu Seolah-olah gue memang kayak Ya seperti orang biasa gitu Melakukan pekerjaannya Pergi ke satu tempat Karena Masalahnya dengan pekerja kreatif Kita tuh gak punya boundary kan Tempat bisa dimana aja Jam seenah kita Deadline kita yang tentuin gitu Nah gue berusaha Makin pengkondisian Dimana gue mematuhi Rambu-rambu tertentu Di dalam Proses gue menulis Jadi pagi Biasa bertahan berapa jam Tadi sekali duduk Kalo katakanlah lagi Lancar tuh Bisa Normally like How many hours Gue makan Sorry Dari pagi Berhenti untuk makan siang Sampai Abis itu Abis makan siang Berarti 3-4 jam Sekitar 3 jam ada Lebih 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 Oke Terus berarti kalo udah Udah kerja dari pagi Sampai makan siang itu Sore malem udah Gak dipake Waktunya Gak dipake lagi Buat nulis Atau Normally Biasanya Jam 4 sore gue udah drain Udah 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 turun tuh Energy udah turun Iya 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 Mengerjakan hal yang lain Gue pengen mati sore Iya Standar gue Biasanya abis dinner Gue gak ngerjain apa-apa lagi Oke Oke Kecuali kalo misalnya itu udah akhir-akhir Misalnya udah tinggal 10 halaman Atau tinggal 1 bab Wah itu gue Kecuali keperpet ya Udah ikut ke dalamnya arus besar Dimana ceritanya kemampuan Oke 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 Ada itu gak Yang dinempel di kuping apa biasanya Atau seneng sunyi Sepi gitu Atau harus dengerin sesuatu Atau tergantung beda project Beda yang didengerin Gimana teh Ceritain dong Belakangan gue mulai denger musik Bertahun-tahun gue gak denger musik sama sekali Gue seneng sunyi Oh gitu Seneng sunyi Gak denger apa-apa Tapi belakangan Gue mulai di spotify Gue bikin playlist Namanya fighting music Gitu Dan itu adalah lagu-lagu Yang buat gue stimulating Ada syaratnya Jadi Sebisa mungkin sih gak ada kata-kata Tapi kalo sampe ada kata-kata Dia tidak mengganggu Grafiknya gak terlalu emosional Jadi dia bisa kayak ada di background Terus Gak Maju ke depan Sama Gue juga lebih seneng instrumental Lebih seneng Ini Scoring music Film-film scoring Jadi gak ganggu Kalo ada lirik suka ganggu Iya Bener Kenapa Kenapa dari yang terbiasa dengan kesunyian Jadi musik Apakah semata-mata Karena Iseng nyoba sesuatu yang baru Terus ketagihan Atau sesuatu Ada sesuatu yang terjadi Atau kenapa Stimulus Gue mulai merasakan itu Ketika gue nulis Supernova yang terakhir Inteligensi Bun Pai Iya Awalnya kayaknya iseng Awalnya gue tuh berada di sebuah cafe Yang berisik banget Isik banget Sampai Akhirnya gue udah mulai bawa headphone Dan gue bilang Ini headphone kalo cuman nempel di kuping Gak akan ngebantu Gue harus pasang musik Iya Dan itu seru banget ternyata Misalnya nih Adegan puncak ketika Supernova Yang lagi Lagi berantem Lagi Antara antagonis Intens lah ya Lagi Apa namanya Konflik gitu Gue pake lagu Massive Attack Weh Ternyata Keren banget nih gitu Mendadak si adegan itu Jadi hidup gitu ya Itu lah gue mulai Wah ternyata not so bad Gitu Dengan Oke Ada stimulus tertentu Yang memang Tapi harus sesuai dengan Dengan apa yang sedang kita garap sih Oke Nah Kita tadi di Whatsapp Sempet ngobrol soal riset gitu Gue pernah nonton Masterclassnya Dan Brown Dia sempet cerita juga tuh Tentang Tentang proses riset Yang dia bilang ketika di awal Biasanya riset Kalo dia dibagi jadi Dua fase riset Riset yang preliminary sama riset yang beneran Preliminary maksudnya Ketika dia tertarik sama satu subjek Maka dia akan riset gitu Riset sekedar Menambah Menghibur rasa curiosity gitu Baru kemudian ketika udah di-lock idenya Dan memang harus Udah tau ini yang mau gue tulis Baru riset lebih mendalam How about you? Kita tau bahwa buku-bukunya Very in-depth gitu Tentang Tentang isu-isu yang memang lagi dibahas Nggak setengah-setengah Gimana proses risetnya Berapa lama Dan setahapannya kayak gimana? Bisa dibilang persis sama sih Dengan apa yang Dan Brown Lakukan Jadi Kalo gue Biasanya riset awal itu Lebih ke riset pustaka Misalnya ketika Bikin aroma karsa Aroma karsa Ketika bikin aroma karsa itu Gue baca I don't know Mungkin puluhan kali ya Hampir dua puluhan Buku tentang aroma Dan itu gue baca Pokoknya Dari berbagai macam sudut Karena gue sendiri kan ceritanya belum runcing nih Gue lebih kepada Ingin tau sebanyak-banyaknya Lalu jika ada hal-hal menarik Dari apa yang gue dapet Itu akan gue simpan Gue tabung Menjadi bahan cerita Gitu Sorry itu fiksi atau non-fiksi Yang tadi itu? Aroma karsa? Oh apa? Bukan bukan aroma karsa Maksudnya bahan riset yang pustaka awal tadi itu Non-fiksi Non-fiksi Ada satu fiksi Ada satu fiksi yang gue baca Waktu aroma karsa Perfume Karena Ini kan topik yang gak biasa Gue kepengen tau Apa sih yang orang Sudah ceritakan tentang Tentang aroma Gitu Sama seperti sekarang Gue lagi Ups Lagi tentang Tentang musik Tentang ngeband Tentang musik Tentang ngeband Walaupun itu Itu bidang yang sangat gue pahami Tapi gue kepengen tau Orang kalau mendeskripsikan musik Seperti apa sih? Gitu ya Apa celah yang mungkin Bisa gue isi Yang mungkin belum ada Atau mungkin arah yang Ini udah overuse Jangan Jangan lagi gue kasih Ketana gitu Itu gue pelajari juga Tapi memang karena kemarin Topik penciuman itu kan Gak banyak Jadi ya memang Hanya problem yang gue temukan Oke Jadi pada riset awal Soal topiknya itu And then Begitu udah Begitu Berapa lama tuh Teh? Kurang lebih Biasanya Tiga sampai empat bulan Tiga sampai empat bulan Dan itu intensif ya Jadi artinya begini Begitu udah gue komit Gue akan komit Akan nulis tentang Aroma Itu tuh gue sampai Bukan cuma baca Tapi gue ikut kursus Kursus Legenda Majapahit Oh berarti gue nanti Harus ke fakultas ilmu budaya Di UI Gitu Tapi itu biasanya nanti Ketika Cerita sudah mulai Cerita sudah mulai jadi Gue mulai tahu Kebutuhan gue apa Baru lah Gue pergi Ke tempat-tempat Itu gitu Termasuk kayak Misalnya gue ke Gunung Lawu Karena gue butuhkan Fas Gue butuhkan Fas Untuk meletakkan cerita gue Gue ke Bantar Gebang Gue butuhkan Fas untuk Tempat si Karakter gue ini Hidup Gitu Oke Oke Proses itu bisa Overlapping Sama sambil nulis Karya yang ongoing Gak teh Apa bener-bener Harus terisolasi Sangat Gak Itu bagi gue Selalu overlapping Selalu overlapping Jadi Kalo gue nulis Kalo gue nulis Itu mungkin ada 30 tab Di Firefox Yang terbuka Yang isinya Risetan Semuanya risetan Gitu loh Termasuk sampai Gue akhirnya Ketemu Ini kan sebenernya Topik aroma ya Gitu Tapi ada tokoh Pembalap Gitu Dan gue gak tau Apa-apa tentang Balap mobil Walaupun ini Tokoh pendukung Gitu Akhirnya gue harus Menghubungi Ananda Mikola Gitu yang mana Gue juga sebenernya Gak kenal langsung Tadi Gak kenal amat ya Siapa ya Yang kenal Ananda Terus akhirnya Oh ternyata gue kenal Sama istrinya Boleh gak ketemu Sama Ananda Terus akhirnya gue Ngobrol dan sebagainya Itu tuh Ketika cerita sudah berjalan Oke Berarti Apa Itu jadi semacam Ini gak sih Jadi semacam Rehat dari Project yang lagi Ditulis gitu ya Nulis-nulis Capek Kabur dulu Sejenak Sambil riset gitu In a way Kayak gitu Semuanya Semuanya gue perhitungkan Artinya gini Gue kan punya perhitungan Perhitungan si deadline itu kan Ketika gue menghitung di awal Gue udah menghitung Kira-kira ada berapa hari Yang akan gue gunakan Untuk riset Yang mana gue harus keluar kota Gitu Atau gue harus keluar rumah Jadi itu semuanya Sudah diperhitungkan Karena apa Riset Adalah alasan paling seksi Untuk menunda tulisan Gaya kan Kalo gak sukses selesai Betul Riset Riset How you serious Sehingga kumaha Gitu nya Padahal Excuse Untuk menunda Jadi itu semuanya Biasanya gue perhitungkan Di depan Iya Bener juga ya Berarti Berarti metodenya Dari mulai baca Ketemu Ketemu orang Pernah sampai harus Pergi Kempe keluar negeri Karena satu dan lain Alasan Pernah gak sih Sampai harus segitunya amat Gitu Pernah Aku meracek parfum itu Kursusnya Paling deket di Singapura Jadi gue pergi ke Singapura Pepe Pulang pergi Gue dateng pagi Kursus sampai sore Gue pulang lagi Gitu Itu Waktu nulis Aromakarsa Dan ternyata Signifikan Manfaatnya Kursus itu Sangat ya Sangat signifikan Sangat signifikan Karena gini Karena gue merasa Bahwa gue harus tahu Apa yang dibicarakan Oleh karakter gue Gitu Derajat kepercayaan Kayak lu Kalau mau ujian Lu punya bahan Kan udah punya bahan aja ya Belum tentu dibaca sih Tapi begitu kita punya bahan Kayak langsung ada rasa Wah tenang nih Gue ada bahan Gitu Nah Derajat kepercayaan Itu yang menurut aku Penting untuk dimiliki Seorang penulis Karena Ketika kita percaya Sama apa yang kita tulis Gue yakin Pembaca juga akan percaya Kalau kita mulai Gak percaya Sama apa yang kita tulis Pembaca pun akan merasakan Jadi Derajat kepercayaan Itu harus kita Kita pupuk dari awal Oke Wow Menarik sekali Dan Sekarang berarti Lagi dalam fase Menulis Sekarang lagi fase menulis Sambil riset juga Untuk yang nanti-nanti juga Yang ini udah Gue udah riset Oh yang ini udah Oke Cuma ada satu Ada satu event yang bakal Gara-gara covid sih Jadi Ini padahal Salah satu momen riset Tapi akhirnya Gak berhasil But it's okay Akan-akan Gue cari cara lain Oke How do you get Apa ya New ideas gitu Ketika ide itu Pertama kali muncul Kan eksplorasinya ini cukup Cukup luas ya Maksudnya Katalog bukunya Itu eksplorasinya Kemana-mana gitu Nah itu Titik awalnya tuh Dari Dari mana biasanya Apakah dari Nonton sesuatu Terus mikir Eh itu kok menarik Apa sih itu gitu Atau Dari diskusi sama Mas Reza Apa gimana Awal Pemantik pertamanya gitu Biasanya sih Ketertarikan sih Nes ya Kayak misalnya Ketika aroma Waktu itu Gue ikutan Sebuah kursus Menulis Di dalam Kursus menulis itu Dikasih tahu Bahwa Indra kita yang paling kuat Adalah penciuman Kalau lu Mendeskripsikan penciuman Di dalam fiksi lu Gitu Itu akan jauh Lebih powerful Daripada lu Mendeskripsikan visual Daripada lu Mendeskripsikan suara Tapi begitu lu ngomong Wangi Bau Sesuatu Itu mampu Mentransport Pastikan kita Ke satu tempat Satu kenangan Yang begitu kuat Dan itu memang Terbackup oleh Sains juga Karena memang Apa namanya Aroma itu Terhubung dengan Otak reptilian kita Yang paling primitif Nah Tiba-tiba gue Wow Jadi gue sebenarnya Gara-gara ikutan si kursus itu Gue pikir Akhirnya Menulis Sebuah novel Yang Tema utamanya aroma Dimana gue bisa Meneksplorasi Sebuah Cara Mendeskripsikan sesuatu Yang tidak pernah gue Lakukan sebelumnya Gitu So Buat gue Ketika gue Memilih satu topik Itu adalah Biasanya adalah Apa yang belum pernah gue Lakukan sebelumnya Gitu Oke Dan Itu menjadi tantangan Menjadi penyemangat Menjadi Satu hal baru Yang bikin gue Gue bersemangat Untuk menulis Sesuatu Gitu So Basically For me Gue menulis Apa yang gue Butuhkan Gitu loh Ini sesuatu Yang gue butuhkan Jadi Lebih kepada Gue bisa dapet apa Dari menulis Aroma Karsa Gue akan punya Skill baru Gitu Ketika gue nulis Supernova 6 Misalnya Gue udah tau Itu sebenernya Hanya menamatkan Serial yang sudah ada Gitu Tapi apa yang belum pernah Gue lakukan sebelumnya Oh gue belum pernah bikin Novel ukuran Epic Di atas 100 ribu kata Nah gue coba Lakukan itu Jadi Dalam setiap karya Gue selalu berusaha Menyisipkan Tantangan-tantangan Tertentu Yang belum pernah Gue lakukan sebelumnya Dan itu Bisa Bukan cuma konten Tapi cara pemasaran Cara Promosi Gitu Pokoknya hal-hal Yang belum pernah gue lakukan Sebelumnya Oke Barusan ada komen Yang lewat Teddy Masih ikutan kursus Itu menurut gue Pertanyaannya menarik Ngapain Kita selevel Di Lestari Masih ikut kursus Kursus apa Kalau mulai diceritakan Sedikit Oh my god Gue Gue tuh banci kursus Banci kursus Baik There is such a thing Banci kursus Iya Gue seneng Banci kursus Karena gini Dan ini hal yang menarik Tentang menulis Dan gue gak tau apakah Teman-teman menyadari ini Atau tidak ya Lo gak akan pernah jago Nulis itu adalah sesuatu Yang lo tidak akan Pernah bisa jago Gitu Dan Buat gue Itulah yang menarik Tentang menulis Karena apa Semakin lo sering nulis Gue akan semakin sadar Bahwa menulis itu Sangat susah Jadi Ketika gue sekarang Udah buku ke-13 Gue semakin merasa Nulis itu tambah susah Tapi tidak berarti Dalam arti Arti negatif Yang artinya Oke Susah Gak usah gue kerjakan Justru inilah Yang menurut gue Membuat gue Harus terus belajar Iya Kayak the more you know The more you don't know Gitu ya Betul Dan gak ada ujungnya Dan gue rasa Sebetulnya setiap profesi Ketika kita udah dalemin Sangat-sangat dalem Dia kan berubah menjadi seni Dan seni tuh seperti itu Seni tuh gak ada jagonya Yang mungkin ngecap jago Adalah orang lain Orang luar Yang merasa Wah lu udah gimana Tapi ketika lu lakukan Bahkan topik yang gue rasa Ah ini gue nulis tentang Anak SMA Apa sih susahnya Pas gue laksanakan Oh my god Karena nulisnya sekarang Kali terlambat Nulisnya sekedar Udah lupa dulu Jaman SMA Kayak udah beda juga Dunianya Tapi waktu itu Kursus apa teh Maksudnya kursus Oleh siapa Apakah penulis luar Lagi datang kesini Atau gimana Yang terakhir tadi Biasanya Biasanya gue Kursus banyaknya sih online Di udemy.com Apa apa sorry Udemy Udemy Oh Udemy Iya Udemy Masterclass Lalu kalau misalnya Ada orang yang datang Cuma rata-rata Kalau yang datang Penulis agak jarang ya Gue lebih banyak Kursusnya ke Scriptwriter Filmmaker Gitu kan Kalau penulis buku Belum Belum pernah ikutan sih Yang dari luar Datang ke Indonesia Udemy itu teman-teman U-D-E-M-Y Kemudian masterclass Tinggal buka aja Masterclass.com Kalau masterclass.com Kemarin udah sempat bahas juga Sama Ika Biaya berlangganannya Sekitar 180-an dolar Setahun All you can eat Kalau udemy itu Sistemnya per kelas Atau subscription Gitu juga Iya maksudnya Kita bayar Setahun Bisa konsumsi Konten apapun Di masterclass.com Gitu Kalau udemy Sistemnya gimana ya Udemy Ini enggak Dia per kursus Oh per kursus Kalau banting harga Itu murah banget Murah sekali Jadi jauh Sebetulnya Kalau harga per kursusnya Jauh banget sama masterclass Oke Cuma Dia kan anybody Dan lu memproduksi sendiri Kalau masterclass kan Menang nama ya Menang nama ya Menang nama ya Dan diproduksi Sudah dengan tim khusus Gitu Harganya beda Gitu Oke Baik Ini sudah 27 menit Jadi supaya Kualitas kontennya Downloadannya aman Kita break dulu Nggak sampai 1 menit We'll be right back ya Sebentar ya Oke Oke